Bismillahirrahmanirrahim Yang ada di bulan Ramadhan ini Dinimati juga oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia Ternyata keistimewaan kemuliaan yang ada di bulan Ramadhan ini Diberikan juga oleh Allah SWT Kepada orang tua, keluarga kita yang sudah tiada Dalam salah satu hadis yang marfu' Dijelaskan oleh Rasul SAW Tadkala kita berbuka puasa Allah memerdekakan Allah memerdekakan sejuta orang setiap hari Tadkala kita berbuka Dari itulah saudaraku sekalian Tadkala kita berbuka Ingatlah kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita Tadkala kita berbuka Ingatlah kepada orang-orang yang sudah berjasa Tadkala kita berbuka Setiap jam Setiap jamnya satu juta Berarti di hari Jumat Dua puluh empat juta Orang dimerdekakan oleh Allah Dari siksa api neraka Akan tetapi wapi akhiri Ramadhan Dari awal Ramadhan Di setiap hari Jumat Sampai akhir Ramadhan Begitulah banyak orang yang akan dimerdekakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari siksa api neraka Dari itulah jamaah yang kami cintai Yang saya ingin sampaikan Mari kita ingat mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita Ingat bukan hanya ingat di hati Ingat bukan hanya ingat di pikiran Tapi buktikanlah ingat itu Dengan kita sodakohkan mereka Dengan kita amalkan mereka Dengan kita pediahkan mereka Dengan kita patehahkan mereka Sehingga dengan sebab kita ingat dengan cara-cara yang tadi Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggalkan kita duluan Termasuk orang yang diberikan Keringanan Dispensasi Remisi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari neraka Amin Ya Rabbal Alamin